Kamu menjadi seorang Kristiani sekarang, kamu sudah settle di situ. Amin, doain aja. Salam aja Amin, orang tua mana ya nggak sulit terimanya. Tapi mereka adalah orang tua yang luar biasa banget buat Salma. Mampukan Salma menjadi apa yang Tuhan mau. Mampukan Salma menjadi wanita yang baik. Tapi nanti ibu yang baik itu tuh didoain udah dari sekarang. Lu umur berapa sih? Berapa tuh pak? 22? 23. 23 ya? Iya. Masih muda banget ya? Iya memang. Jadi banyak banget nih yang kepo, asik. Tapi kalau lu nggak mau cerita, jangan cerita ya. Disini kan kita kan ngobrol-ngobrol santai aja. Mari gue liat lu di Daniel Manante tuh ya. Itu apa itu? Tentang apa itu? Itu tentang everything sih semuanya sih. Iya, sebenernya ada beberapa part. Kan ada 5 part ya. Yang masih lu ngerasa, aduh gue belum siap nih untuk cerita tuh part yang mana. Part? Kan waktu itu gue pernah liat lu ada di satu video tuh kayak tiba-tiba lu di tanyain mengenai agama lu tuh kan. Iya kan? Itu lu kayaknya nggak siap tuh? Yang baru-baru atau yang udah lama? Udah lama kayaknya. Iya memang nggak mau, nggak mau dan belum siap. Belum mau. Jadi part yang lu belum siap apa aja yang lu ngerasa? Oh kalau sekarang kan udah ini. Udah lebih enak ya? Udah lebih enak. Gimana lu akhirnya bisa nerima gitu gimana caranya? Nerima apa? Ya semuanya gitu. Kan kalau kita liat di berita kan lumayan tuh ya. Gimana akhirnya lu gimana ini? Proses lu gimana? Proses menerima semua yang terjadi dalam hidup. Iya. Iya. Kalau ditanya bagaimana as if step by step, how to. Yes, yes. Nggak ada yang pernah bisa jawab dan nggak akan ada yang bisa. Karena menurut sama gitu ya. Kayak semua orang punya caranya sendiri-sendiri sih untuk akhirnya bisa menerima segala sesuatu yang terjadi di hidupnya dia. Nah dari yang lu menghilang dari media tuh? Itu karena memang kebutuhan buat diri aku sendiri sih. Stress? Kalau dibilang stress enggak. Cuma waktu itu tuh aku kan tinggal di Jakarta. Terus bergerja di Bali. Jadi awalnya every weekend, Jumat, Sabtu, Minggu tuh aku disana senang di Bali. Tapi lama-lama kan capek kan kayak gitu. Terus juga mau apa ya, mau mulai melayani di gerejanya. Jadinya ya udah pindah gitu. Terus buat sama pribadi, I think it's better supaya nggak banyak suara lah, nggak bising gitu. Fokus sama mengenal Tuhan dan lain-lainnya gitu. Apa yang akhirnya membuat kamu, proses kayak gimana sih yang akhirnya membuat kamu yakin aku mau dengan keyakinan ini? Kalau dibilang proses, prosesnya itu menurut sama gitu ya. Sudah dibesarkan dengan pengajaran atau doktrin yang seperti itu selama bertahun-tahun kan pasti nggak mudah ya untuk mengubah gitu loh. Iya, 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 you grow up dengan itu. Paham, you grow up dengan itu. Jadi itu memang awalnya agak sulit gitu untuk mengerti. Pasti. Cuma memang buat sama itu pengalaman yang luar biasa banget sih karena walaupun susah dimengerti, tapi satu sama memang mau mengerti, kedua memang ya minta Tuhan untuk ajarkan sama gitu. Oke, kita kesampingin dulu yang itu deh. Kita bicara tentang keyakinan yang kamu sekarang nyaman ya kan? Nah, bagaimana proses seperti apa tuh yang akhirnya membuat kamu bisa sampai disitu? Kan ada banyak cerita tuh, so many stories about that things. Setiap orang punya keyakinan mereka masing-masing gitu dan itu we have to respect that gitu kan? Nah, kamu bisa sampai ke situ tuh lewat mana jalurnya? Ada pengalaman spiritual kah? Oh, nggak ada. Aku tuh selalu bilang sama orang-orang gitu ya, apalagi yang bertanya gitu sama aku, kalau aku pribadi ya nggak ada pengalaman yang supernatural atau let's say mimpi atau apa segala macam tuh nggak ada gitu. Kemarin kebetulan aku sama pacarku baru lewat mal gitu, terus kita ke mal itu, terus aku cerita gitu, Eh, kamu tau nggak di sini di toko buku ini tuh di mana aku pertama kali dapet buku yang bikin aku percaya apa yang aku percaya? Buku apa? Ada buku. Ada buku? Judulnya ekstrim soalnya, pokoknya ada buku. Dan buat-buat sama itu, I think it's God gitu. Kenapa? Karena waktu itu sama tuh inget banget sama datang ke tempat buku itu, itu memang tempat sama biasa beli buku. Cuma sama nggak pernah baca tentang kepercayaan, religion atau gimana tuh nggak pernah gitu. Waktu itu tuh sama tuh lagi cari buku tentang blockchain. Kayak, what is blockchain gitu kan? Blockchain itu yang mengenai apa? Like cryptocurrency and everything gitu. So, I want to know. Jadi aku cari ke bagian finance gitu-gitulah ya gitu. Terus tiba-tiba, itu ada di situ. Buku, salah satu buku itu tuh ada di situ. Kenapa kamu akhirnya beli atau baca buku itu? Nggak tahu, pengen aja. Judulnya kali ya? Nggak juga sih. Judulnya sih memang agak sedikit ekstrimnya. Cuma maksudnya untuk seorang sama, waktu itu kayaknya biasa aja. Kayak, yaudah beli aja gitu. Bisa ekstrim apa sampai akhirnya lu nggak berani sebut? Ya mungkin, mungkin kalau misalnya orang-orang banyak yang tahu gitu. Karena kemarin juga di tempatnya keadaan dan segala macem. Tahu nggak buku ini ya? Tahu gitu. Oh tapi lu nggak mention nama judul bukunya? Nggak mention, nggak mention. Tapi pas di Off the Records, aku kasih tahu ya mereka tahu gitu. Itu bukan buku yang gimana-gimana kok. Itu ada di Gramet juga ada. Baca di dalam buku itu, kemudian apa yang you found out? Banyak hal sih kalau ditanya spesifiknya mungkin, aku kurang bisa jawab ya, karena bukan kurang bisa. Cuma mungkin takut nanti ada pro dan kontra. Jadi aku memilih untuk tidak menjawab itu. Cuma... Yang dari kamu aja sendiri. It's a life for me, it's life changing. Life changing ya? Apa yang menurut kamu di situ life changing? Buku itu kan sebenarnya biografi, itu biografi gitu. Jadi ya, oh sorry kita relate gitu aja sih. Oh relate, oh itu perjalanan kisah seseorang ya? Iya perjalanan kisah seseorang gitu. Apa yang relate di situ? Cara berpikirnya, emotionnya, experience-nya, struggle-nya? Struggle, experience-nya relate gitu. Kamu struggle experience apa sih? Banyak, tadi kan Mama Dini sendiri yang bilang. Banyak, kalau itu tuh banyak gitu. Maksudnya ya memang banyak lah. Kita ngomong dari komentar netizen dulu deh. Boleh. Banyak gak sih dari komentar netizen yang kamu cukup struggle? Saat ini? Atau waktu dulu? Ya, yang kita bicara dulu. Kalau dulu ya pasti struggle banget lah. Menerima semua komentar orang-orang, pasti struggle. Apa aja tuh? Kita step by step deh. Struggle apa aja sih? Gini. Bisa dibilang kenapa alasannya itu aku juga menjauh dari dunia entertain atau apa segala macam itu. Ya karena sebenernya agak sedikit trauma ya. Karena buat sama gini, buat sama trauma itu sangat banyak bentuknya. Bukan hanya kita ngeliat darah, atau kita ngeliat sesuatu yang kekerasan bentuknya. Buat sama tuh seperti itu. Dan kadang, Kak Deni, buat sama menjadi dikenal orang tuh bisa juga buat trauma. Kamu pengen dikenal orang gak dulu? Sebenernya. Sebenernya enggak. Ada keinginan. Aku juga bingung karena bagaimana Tuhan bisa nyampein aku tuh disini. Oke. Kalau kita kan bilang orang tuh ada yang motivasinya pengen terkenal. Ada yang pengen jadi selebgram. Ya ada. Kamu ada motivasi kesitu? Dulu itu mungkin zaman dulu ya. Zaman dulu itu tuh belum ada yang namanya selebgram. Belum ada gitu. Dulu mainnya tuh sama ya. Tapi sekarang temen-temen sama. Semua jadi selebgram semua. Kayak Atta gitu-gitu. Dulu kita main bareng. Iya kan temen main bareng tuh. Cuma kamu awalnya kepikiran untuk ke arah sana. Gak mau aku mau jadi pengacara. Berteman. Oh pengacara. Mau jadi pengacara atau mau jadi politician. Oke. Tiba-tiba kamu terkenal. Tiba-tiba setelah kuliah terkenal. Terkenal. Dan kamu tidak menyangka seterkenal itu. No no gak nyangka. Oke. Gak nyangka banget. Nah setelah itu kita skip lah itu ya ceritanya tuh. Setelah itu orang juga udah pada tau. Setelah itu kamu makin terkenal tuh. Iya. Iya kan. Nah menurut kamu apa sih yang netizen kepo tentang kamu? Hmm. Masa gue baca ada yang bilang. Maaf ya. Ada yang bilang you bipolar katanya. Bener ya? Iya. Oh. Maaf ya maaf. Ya it's okay. Itu yang dari netizen yang gue lihat. Kayaknya kalau aku ya kak gitu. Aku sering banget kok dapet-dapet kayak gitu-gitu tuh. Buat sama biasa gitu. Yang pasti gini. Yang pasti sama kan juga dulu sempet ada berjalan bersama psikolog gitu. Maksudnya kita pernah kasih juga. Iya lah gitu kan. Itu gak lebih polar sih. Jadi buat sama selama itu diagnosanya dari orang yang bukan bidangnya. Bukan ahlinya. I don't care. Nah ini kan yang menarik ya dengan usia muda kamu berani mengambil keputusan yang luar biasa. Yang bahkan untuk orang yang sudah berusia aja itu keputusan yang berat ya. Nah dari mana ini cara berfikirnya atau motivasinya? Dari mana ya? Kayak orang kalau diistilahkan tuh bisa dibilang nekat juga gitu loh. Belgi-belgi. Belangnya gila. Kayak gitu. Kayak belangnya gila gitu. Itu dari mana? Ada motivasi khusus? Atau lebih kayak, Ah gue udah gak mau tau deh. Gue pokoknya mau begini. Depresi? Kalau depresi sih enggak sih. Enggak ya? Dupuk dulu ada-ada. Enggak depresi sih. Enggak depresi parah gitu tuh enggak. Enggak. Cuma anxiety aja dulu. Anxiety? Anxiety. Enggak bisa tidur. Ternah? Iya kan banyak banget waktu itu masalahnya. Iya 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 wajar sih itu. Jadi itu normal. Normal, normal banget. Kalau itu kenapa sama mengambil keputusan itu? Mungkin jujur ya Kak Deni gitu. Mungkin dulu yang ada di pikiran Salma gini. Yaudah stigma orang kan udah jelek juga. Kenapa Salma harus menyembunyikan kepercayaan Salma? Kenapa Salma harus gak berani gitu. Awalnya? Walaupun sebenernya awalnya tidak mau sama sekali. Iya pasti ada ketakutan lah ya kan? Bukan tak memang gak mau tau. Sampai akhirnya ya itu keluarga aja lah yang tau gitu. Kamu ingin berusaha menutup itu semua ya awalnya. Tapi akhirnya kemana-mana gitu ya. Iya iya iya. Itu kamu bingung nggak tuh? Sangat bingung. Sangat bingung, sangat sedih. Tapi sama tau memang udah waktunya Tuhan. Waktu itu sempet... Apa ya kalau istilahnya? Kalau gue ada di posisi lu tuh gue sempet kayak... Mungkin gue akan berpikir kayak... Nih Tuhan maunya apa sih sama hidup gue? Gue tuh agak pengen begini. Kok gue jadi begini? Ada gak kepikiran kayak gitu? Justru sebelum mengenal Tuhan... Memang sama harus aku hidup sama tidak terarah. Tapi semenjak kenal Tuhan... Hidup sama pelan-pelan mulai beres. Gitu. Jadi kalau Kak Deni bilang seperti itu... Iya betul. Ada ya kayak gitu? Ada dong, ada. Kamu mulai ngerasa... Pengenal Tuhan itu mengenal Tuhan tuh... Seperti apa? Lewat mana? Dari buku itu? Iya dari buku itu. Dari buku itu... Sama kebetulan suka baca Kak Deni. Jadi dari buku itu... Akhirnya karena sama penasaran... Sama beli buku yang lain yang related lah. Yang related. Sama baca-baca... Beberapa artikel juga di Google... Sama nonton-nonton YouTube. Sama cara referensi sebanyak-banyaknya... Yang sama bisa dapat akses itu... Sama ambil semua untuk... Mendapatkan... Kurang-kurang jawaban gitu. Sekarang kamu lebih... Comfortable dengan... What you believe now? Iya. Atau kamu lebih kayak... This is for me... Aku gak bagi keluar? Lebih... Enggak sih aku... Sekarang open sih tentang... My experience gitu. Oke. Berarti it's okay kalau aku ngobrol masalah itu... Kamu gak ada masalah ya? Iya, gak ada masalah. Jadi kayak misalnya... Kamu menjadi seorang... Kristiani sekarang... Kamu sudah... Settle di situ? Amin. Doain aja. Oke. Pasti harus. What do you found... Di dalam... Your faith? Banyak banget. Quotes and quotes adalah... Pasti akan ada orang yang... Akan... Contra. Pasti, pasti, pasti. So, kalau kamu mau bicarain gak apa-apa? Itu pasti, itu pasti. Itu pasti. Experiencenya... Hmm... Mungkin... Sama gak mau bilang... Sama gak mau bilang... Apa ya? Paling benar. Bukan. Sama itu... Merasa bahwa... Tuhan itu adalah sosok... Laki-laki yang baik. Oke. Jadi istilahnya tuh... Kamu... Menganalogikan... Iya. Bahwa... Tuhan itu adalah... Bapak yang baik. Bapak yang baik. Seperti itu maksudnya ya? Ya. Kayak gitu. Oke. Oke. Jadi... Biar... It helps me overcome... Some of my trauma. Bagaimana caranya? Prosesnya gimana sih? Proses apa nih? Prosesnya tuh... Kalau kayak aku kan... Pernah punya experience tuh... Aku tuh begini terus begitu... Aku pernah share di beberapa... Youtube orang gitu. Nah itu ada proses... Sehingga aku akhirnya... Belief gitu ya? Oh... Iya. Jadi berawalnya dari baca yang tadi aku bilang. Baca yang tadi. Terus cari referensi dan lain-lainnya gitu. Terus udah kayak gitu... Sama kan bingung banget ya... Mau kemana gitu. Mau bertanya sama siapa. Sama punya seribu satu pertanyaan... Di benak sama. Lagi-lagi tadi sama bilang... Dibesarkan dengan... Pengajaran yang... Pasti banyak pertanyaan... Banyak keraguan dan lain-lainnya... Yang sama butuh banget jawaban itu. Ini kita bicara tentang... Religion atau tentang didikan? Religion. Karena didikan orang tua aku... Bukan orang yang... Terlalu keras sih. Gitu. Oh lebih ngasih kamu kebebasan? Iya... Asal bisa... Tapi banyak loh anak-anak yang suka... Dikasih kebebasan. Berarti kamu tidak terlalu suka... Itu karena impact nyukran bagus gitu? Oh enggak enggak. Maksudnya... Maksudnya gimana nih? Maksudnya kan kamu bilang... Orang tua... Tidak terlalu mengekang ya? Iya... Kalau aku mau mengambil keputusan. Oke... Berarti ngasih... Keputusan itu ke kamu gitu? Iya. Oke... Berarti... Kamu dikasih kebebasan nih... Untuk memilih kan? Nah dalam kamu memilih itu... Tidak ada... Apa ya? Apa istilahnya? Serangan balik ya? Kayak main bola jadi serangan balik. Kayak... Ya... Ada dong... Ada dong... Ini juga... Sama juga belajar dari sini banyak gitu... Kalau misalnya... Ketika anak membuat suatu keputusan... Besar kecil itu sebenarnya orang tua tuh... Butuh dikasih background loh... Kenapa sih anak membuat keputusan tersebut? Sehingga... Mereka bisa lebih gampang menerimanya gitu... Bisa lebih gampang memprosesnya... Daripada langsung ambil keputusan... Tapi tanpa jelasin apa-apa... Pokoknya gue A aja gitu... Itu... Sama belajar dari proses ini... Untuk menjelaskan... Dan untuk... Mengerti... Dan memberikan pengertian juga... Karena mengerti dan memberikan pengertian itu beda loh... Buat sama mengerti adalah... Mengerti bahwa mungkin mereka gak... Susah menerimanya... Tapi sama harus memberikan pengertian gitu... Jadi... Banyak-banyak banget... Komunikasi antara keluarga tuh yang berubah... Setelah keputusan-keputusan... Mungkin yang besar yang selama ambil... Yang selama ini mungkin orang-orang tahu gitu... Dan itu juga cukup sulit lah... Pasti buat orang tuamu ya... Kalau sulit... Sama jamin... Orang tua mana ya gak sulit terimanya... Betul... Tapi mereka adalah orang tua yang... Hmm... Luar biasa banget dibuat sama... Akhirnya kan ada... Akhirnya ada titik temu tuh pasti kan... Ya ada dong... Lu masih inget gak momennya akhirnya dimana tuh? Pada saat lu ngobrol... Heart to heart atau gimana gitu... Mungkin... Orang-orang waktu itu tahu gitu... Bahwa... Abis sama... Ada berita itu... Terus sama kan langsung pindah ke Bali... Iya... Sama pindah ke Bali itu kan sebenernya... Tujuan sama adalah... Selain untuk bergerja di sana dan lain-lain... Adalah memberikan ibu sama ayah ruangan... Ruang untuk berpikir... Ruang untuk berduka... Ruang untuk... Menenangkan... Space lah... Ya I give them space... Jadi... Daripada Salma di rumah... Malah kayak... Gondok gitu liatnya... Atau panas gitu kan gak enak... Jadi I give them... Ya udah... I give them space... Tapi posisinya... Belum bertanya... Belum ada percakapan kayak... What's the reason... Belum ada waktu itu... Ehm... Dan mungkin... Itu... Kalau itu harus tanya sama ibu ayah... Mungkin kalau dari sisi Salma... Salma ngeliatnya... It's still hard for them to believe... Oh iya pasti... Pasti itu akan... Mungkin akan selamanya... Salma gak tau... Salma culum-culum berdoa... Tapi... Titiknya banget... Pada saat mereka bertanya gitu... Kayak... Hey ada apa... Why gitu... Itu ya pada saat... Ehm... Pada saat Salma... Yang video itu... Menjalin hubungan... Sama pacar sama sekarang... Oh iya sekarang bukan yang video... Yang sempet... Apa ya... Sempet viral itu ya... Katanya kamu... Lagi di gereja lagi apa gitu ya... Oh no... Kalau itu... Kalau itu... Orang tuh udah tau sebelum itu... Oke... Udah tau... Salma udah ngomong... Setelah... Mereka ngeliat... Salma nih serius... Itu ya mungkin... Iya... Salma serius... Terus juga mungkin... Kalau misalnya... Sama... Pasangan samanya sekarang... I don't know... A bit hopeless kali ya... Maksudnya mungkin... Orang tua boleh berharap... Sama anaknya gitu... Pastilah... Mungkin agak kaget juga... Pastilah... Setiap orang tua kan... Mereka udah punya... Harapannya mereka... Iya... Mungkin kadang-kadang... Harapan itu tidak sesuai dengan... Apa yang mereka mau... Iya betul... Kekecewaan itu pasti akan timbul kan... Cuma kan... Tidak mungkin lah... Maksudnya... Orang tua membuang anak lah... Istilahnya kan... Iya gak mungkin lah... At least not my parents... Karena ada juga... Kok yang dibuang... Makanya I'm so grateful... Aku gak dibuang... Iya benar... Berarti... Mereka cukup berbesar hati nih ceritanya... Oh sangat... Sangat... Berbesar hati untuk... Bisa menerima... Semua kondisi yang sekarang... Salma pilih nih ya kan... Iya... Oke... Nah... Perasaan kamu nih ya kan... Setelah kamu... Keputusan kamu... Ambil nih ya kan... Untuk keyakinan kamu yang... Sekarang nih... Yang kamu percaya... Awalnya itu... Ada takut... Ada... Rasa cemas... Gitu gak? Awal-awal... Enggak sih... Gak ada... Gak ada... Gak ada... Cuma memang sama minta... Maksudnya... God's timing aja lah... Buat orang-orang tahu... Kalau komentar-komentar... Dari netizen itu kan... Banyak yang... Banyak... Itu gak bikin kamu kepikiran? Hmm... Gak sih... Sampai sekarang... Salma turn off comment... Oh... Dimatiin komen? Iya dimatiin... Oh... Yang mengganggu damai sejahtera... Sama... Eliminasi dalam hidup Salma aja... Terus bagaimana sih... Cara Salma sekarang akhirnya... Melihat nih... Sesuatu hal... Di dalam hidup Salma dengan usiamu... Dengan banyaknya... Kisah... Ya... Apalagi kamu masih muda... Gimana sih kamu akhirnya ngeliat diri kamu sendiri... Dalam perjalanan kamu... Dengan background... Dengan orang yang... Ikut campur... Dengan komentar netizen... Dengan tidak adanya keinginan kamu untuk... Dikenal banyak orang... Dikenal banyak orang... Kalau prestasi... Mungkin kita masih senang... Iya... Iya... Tapi kalau untuk kontroversi... Itu kan bukan... Orang tidak mau gitu loh... Bagaimana akhirnya kamu melihatnya itu sekarang? Hmm... Buat... Buat sama ya... Sekarang gitu... Wah udah lah... Memang... Memang caranya Tuhan seperti itu... Bukan caranya Tuhan... Memang Tuhan... Maunya seperti itu... Maunya seperti itu... Nah ini aku masih... Pengen coba cari tahu nih... Step by step prosesnya... Sampai kamu bisa sampai ke titik yang sekarang... Dimana yaudah... Menerima... Menerima gitu... Hmm... Mungkin... Prosesnya... Dimulai dari... Hmm... Memaafkan orang-orang yang... Ada di situ... Oke... Gitu... Yang... Hmm... Ya... Memaafkan orang-orang yang mungkin pernah nyakitin sama... Dan lain-lainnya gitu... Mulainya sebenarnya itu sih... Mulai mulai dari... Memaafkan... Memaafkan... Kenapa kamu... Mau melakukan itu? Karena Tuhan bilang begitu... Karena Tuhan bilang begitu... Karena Tuhan bilang begitu... Jadi ceritanya nih ya... Kayak gue tangkap logika gue nih... Tuhan ngomong nih... Maafkan dia... Kamu langsung lakukan gitu... Ya gak bisa gitu... Enggak dong... Memaafkan itu... Butuh... Waktu yang panjang... Betul... Kalo aja memaafkan bisnis gampang itu... Semua orang udah maafin... Tapi... In the end harus... Gimana caranya tuh harus gitu... Betul... Lebih... Mungkin... Cara memaafkannya lebih ke apa ya... Sama mencoba... Melihat... Orang tersebut itu... Karena sama-sama berdua gitu... Tolong bantu sama... Ngeliat orang itu... Seperti engkau liat dia... Jadi gak ada... Benci... Gak ada kesel... Dan sama mencoba untuk gini... Sama kan suka baca buku psikologi ya... Jadi sama tuh kadang kalo ngeliat orang gini... Mungkin dia melakukan itu karena dia pernah disakiti dulu... Dia menyakiti karena mungkin dia pernah tersakiti... Dia berbuat seperti itu mungkin karena... Ada problem dulu waktu masa kecilnya... Kan segala macam... Kita kan gak pernah ada yang tau upbringing orang seperti apa... Dan kalo kita bisa nerima... Ya memang orang dibesarkan beda-beda caranya... Pengalaman orang beda-beda... Dan lain-lainnya... Mungkin it helps us to see... And forgive... Easier... Gitu... Make sense? Tapi awal mulanya kamu akhirnya memutuskan untuk memaafkan itu loh... Yang aku belum dapet... Awal mulanya... Ya... Just because God says so... Gitu doang... Iya... Jadi ceritanya... Kita baca... Baca firman atau baca apa gitu ya... Terus kemudian bilang Tuhan maafkan... Tiba-tiba kamu maafkan itu tanpa ada... Mungkin... Korelasi... Atau sebuah hikmat... Atau sebuah pemikiran... Atau sebuah kontemplasi... Mungkin... Sounds like a robot loh... Kalo gue tangkep... Iya... Well... Hmm... Prosesnya kan gak... Gak... Gak gampang... Tapi... Apa ya... Tapi... In the end... For some reason... I just... Yaudah gitu... Betul... Lajian mau marah juga marah sama siapa... Berarti kamu ada di titik mana itu... Pada saat kamu misalnya akhirnya... Memutuskan untuk... Ya udah... Di titik mau... Saya mau maafkan... Tuhan saya mau sembuh... Dari semuanya... Dari kebaitan... Oh depresi berarti ya... Stres ya... Stres lah... Capek banget ya... Capek banget... Capek banget... Capek banget... Secapek apa... Kalo bisa digambarkan... Gak perlu tidur... Gak perlu tidur... Gak perlu tidur... Gak perlu tidur... Kepikiran terus... Gak kepikiran sih... Kayak... Anxious aja gitu... Kayak... Ini... Masih semua gitu... Iya... Wajar... Wajar... I can feel that... Maksudnya... Sorry... Gak apa-apa... Maksudnya... Oh... It takes... It brings the memory back... Jadi... Nangis lagi... I'm sorry ya... Oh no... It's fine... Aku tuh selalu melihat... Ketika kita masih ada... Luka yang belum sungguh... Ini menurut aku ya... Menurut aku... Air mata itu... Obat... Bagaimana kita akhirnya bisa... Let it go... I let it go... A lot of things... A lot of pain... Di dalam hidupku... Through my tears... Tapi... Itu bukan suatu hal yang... Biasanya kita tidak pengen banggakan gitu... Karena we let it go... Itu our process... Yes... Tapi banyak orang di luar sana... Butuh... Bimbingan juga... Iya... Kan mungkin... Banyak orang yang mengalami struggle juga... Yang kayak kamu... Dimana... Mereka harus melewati... Masa-masa sulit dalam hidupnya... The way... Kamu melewati itu... Jadi kan... Gak banyak nih... Orang yang bisa ngerti... What is forgiveness? Iya... Nah... Mungkin kita bisa belajar... Dari pengalaman hidup kamu... Dengan struggle kamu yang luar biasa... How you forgive everything... Itu kan masih gak mudah... Hmm... Gak mudah... Hal pertama yang... Siapa? Siapa orang pertama yang you forgive? Kalau siapa... Sama lupa ya... Lupa ya... Kalau siapa sama lupa... Tapi pasti... Semualah... Semualah... Pasti semua ya... Step by step ya... Semua gitu... Semua... Orang pertama kamu gak ingat? Gak ingat... Because I remember... The first... Person that I forgive... Hmm... Mungkin sama sadar sama udah forgive itu... Dari cara sama melihat dia sih... Dan itu sama lupa... Bukan karena sama gak ngomong... God forgive... I forgive them... Sama bilang... I forgive... Sama sebutin namanya... Satu-satu gitu... Cuma... Gak inget sih... Siapa yang pertama kali banget gitu... Kayak... Oh iya udah... Udah biasa aja gitu... Dan... Capek dengan semua hal... Yang kamu alamin... Dan semua effort... Yang sudah kamu lakukan... Untuk get out... Dari masalah itu... Yang membuat... Mengantar kamu ke situ kan... Itu begitu kan logikanya... Iya... Orang pertama yang aku maafkan... Tau gak siapa? Iya... Diriku sendiri... Hmm... 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 Karena... Let it go... My own self... Ya... Being so egois... Dimana aku ngerasa selalu benar... Sampai akhirnya... Aku terjerembab sendiri... Di dalam... Kesalahan yang aku buat... Hmm... Tapi aku being... Hipocrite... Hmm... Jadi hipocrite tuh... Munafik gitu loh... Ya... Bahwa itu adalah kesalahan aku... Tapi itu adalah kesalahan... Dari... Tuhan... Hmm... Dengan background yang dikasih ke aku... Gitu loh... Nah itu yang aku ingat... Jadi aku forgive myself... And then after I forgive myself... Kita mulai memaafkan... Sekitar kita tuh... Lampauan... Nah kamu ngalamin kayak gitu? Ya... Kira-kira seperti itu? Kira-kira seperti itu... Yang paling berat dimaafkan siapa? Ada soalnya aku? Gak ada... Ada aku... Aku sampai... Pukul-pukul... Tempat tidur itu... Oh aku gak kayak... Gak sampai kayak gitu sih... Karena itu cukup berat... Cukup berat... Oh cukup berat ya... Gak ada... Gak ada... Jujur gak ada... Yang berat banget... Maafinnya gak ada... Cuma mungkin untuk setiap... Karena sama setiap hari... Doain satu-satu... Tuhan maafin ini... 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 Setiap hari... Setiap hari... Jadi mungkin bebannya beda ya... Sama yang... Sama yang keadaan sualami gitu... Jadi... Karena sama setiap hari... Udah ngomong maafin maafin maafin... Jadi... Lama-lama beban itu... Bergerang... Bergerang... Jadi gak ada satu orang yang... Kok susah banget sih maafinnya... Gak ada... Gak ada... Tapi itu juga kayaknya karakter... Kenapa? Karena... Itu dikomplain sama temen-temen Salma... Karena... Terlalu sering maafin orang... Oh berarti kalau pembawaan dari dulu tuh... Kayaknya gitu... Emang... Lebih kayak nerima ya... Iya... Nerima... Jadi gitu... Temen-temen Salma tuh sih... Gue gak mau temen-temen... Kayaknya sama lo... Soalnya lo maafin dia gitu... Padahal... Emang kenapa... Dan Salma udah maafin nih... Misalnya orang buat salah kesalahan berkali-kali... Udah sama maafin... Salma buka pintu lagi... Gitu... Jadi kayak ayo main lagi... Gitu... Nah itu yang orang-orang tuh kesel sama Salma... Kayak... Gue tuh gak belajar ya... Gitu... Jadi kesannya tuh kayak bodoh... Mohon maafin... Iya... Bukan bodoh sih... Gak ngerti boundaries... Iya... Iya... Jadi... Ada sih beberapa... Iya gue setuju tuh... Ada beberapa orang yang karakternya itu... Kayaknya gitu... Oh... Dia mudah memaafkan... Iya... Dan masih mau disakiti berulang kali... Iya... Ada tuh memang karakter seperti itu... Oh berarti kamu masuk ke karakter itu... Iya... Tapi tidak sampai... Aku tahu bahwa aku cinta... Jadi... Aku cinta... Aku gak perlu... Maksudnya kayak... I don't need you... To be in my life... Kalo misalnya cuma mau nyakitin aja... Because I'm already love... So I don't need... You... To feel like I'm love... Oh... Aku nyangkep... Setelah pembaharuan... Pertemenan dan lain-lain... Iya kayak gitu... Sama kayak gitu... Sekarang sama lebih... Oke... I love you... I forgive you... But no... Gitu... Tapi kadang masih suka... Iya normal... Kalo itu... Kadang-kadang masih suka... Paling nggak kan itu kan pembaharuan... Iya... Misalnya sama dia... Padahal mungkin sama udah disakitin... Iya... Iya... Aku kan... Liat tuh dulu Salma... Salma itu kan dulu berani ya... Tampilannya berani... Karena pergaulannya juga... Geng-gengnya juga berani-berani tuh... Kalo aku perhatikan ya kan... Dari fashionnya berani... Iya kan... Sekarang tuh... Lebih tertutup gitu... Kan orang tertutup itu kan... Maksudnya cara berpakaiannya segala macem... Itu kan ada beberapa indikasi... Satu indikasi... Pengen membentuk image baru... Kedua indikasi... Dari dalam dirinya... Dia mulai mengenali... Bahwa... Oke... Disini gue nggak boleh pakai baju kayak gini... Gue harusnya begini... Harusnya begitu... Udah ada kayak begitu... Lebih ke... Apa ya... Karena pengalaman sama di Bali gitu... Ber... Tahun-tahun gitu... Ditumbuh di suatu komunitas yang memang juga... Bagus gitu... Menurut sama... It changed my life... Apa sih... The komunitas itu kamu ngapain aja... Oh itu gereja... It's a church... It's a church... It's a community... It's a church... Yang memang... Puji Tuhannya membangun sama banget sih... Seperti apa... Seperti apa... It's amazing church... It's small... But it's... It feels like home... Kamu ngapain aja... Pelayanan... Asher aku... Ngapain itu... Pelayanan... Kayak... Dateng kan pagi gitu... Asher... Menyusun-nyusun bangku... Gitu... Menyusun bangku... Nali-naliin bangku... Kasih... Kasih barrier... Bangku... Gitu-gitu sih... Terus... Greetings other people... Gitu... Jadi belajar... Berlatih untuk... Sabar... Untuk melayani orang... Gitu... Kamu lakuin itu? Iya... Karena lagi pengen... Get out from... Sorotan... Segala macem... Atau karena apa? I just... I just want to... Karena I want to... Chill... Tenang... I want to be more humble... I guess... Kayak... Selama ini... Kayak contoh nih... Jadi tuh... Pas pemindahan ke Bali itu... Pas banget... Salma ditinggal... Sama asisten Salma... Ditinggal tuh dalam arti dia... Dia sama... Sama... Apa namanya... Akhirnya kita gak sama-sama lagi... Gitu... Jadi sama sendirian kan... Yang biasanya dilayani... Apa aja... Udah ada depan mata gitu... Sama... Sama si... Asisten Salma ini... Gitu... Pas di Bali sendirian tuh bingung... Akhirnya kayak... Oh gak bisa nih kayak gini... Jadi... Harus mandiri... Terus udah mandiri... Harus melayani orang... Tapi memang sebenernya upbringing... Salma juga bukan anaknya mandiri... Cuma 2 tahun itu... Dari 2018 itu... Ya biasa dilayani... Biasa melek... Dia udah ada... Gitu loh... Kayak udah siap... Semua udah ready... Jadi... Mungkin disitu Salma juga agak sombong kali ya... Mungkin... Jadi Salma kayak... You know what... I'm gonna serve... Jadi... You humble yourself... Dengan ngelakuin... Apa yang kamu lakuin di Bali itu... Atas dasar... Gak ada... Gak ada... Gak ada... Gak ada... I just wanna volunteer... In God's house... That's it... Oh... Dan kamu comfortable... Very comfortable... Kamu belajar... Banyak hal... Justru... Disitulah... Salma tau bahwa... Hmm... I don't wanna be in the spotlight... Oh... No... I'd rather serve... Di balik layak... Tapi bagaimana kalau misalnya... Ternyata Tuhan menginginkan kamu... Ada di bawah spotlight... Kita berada... Oh... Dia akan proses aku... Dan... Tuhan pasti akan proses sama... Sampai sama bisa... Dia pasti akan kuatin kok... Salma tau itu... Iya... Tapi untuk... Saat ini gitu ya... Maksudnya... Gak mau... Di bawah spotlight dulu... Hmm... In a way... Dalam... Dalam struktur... Kereja ya... Gitu... Tuhan dan lain-lain... Temu gak mau... So... Sekarang ini kamu lebih nyaman untuk... Serving... Serving church... Serving the community... Hmm... Oke... Apa aja yang kamu dapat disitu? Banyak... Mengalah... Mengalah... Sabar... Kamu dimarah-marahin orang... Kamu dimarah-marahin orang... Kamu dimarah-marahin orang... Kayak gimana? Kayak kalau di kereja sama... Jadi tuh... Usher itu harus... 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 Dia harus ngedudukin orang... Harus ngarahin orang... Untuk ke tempat duduknya... Gitu... Itu harus... Gak boleh tuh orang cuma di greet... Terus ditinggal... Karena bagiannya ada masing-masing... Ada yang bagian greeting... Ada yang bagian ushering... Sedala macem... Tuh ada bagiannya... Ada job desknya... Jadi sama... Setiap kali ke bagian yang... Nganterin orang... Itu kan ada aja yang kadang... Gak mau duduk di depan... Gini... Gini... Ada aja yang kayak gitu... Atau... Yang ngeliatnya cuma kayak aneh gitu... Kayak... Gitu... Karena kan... Gerejanya kan... Bule semua kan... Jadi kayak... Hmm... Gitu... Jadi dimarah-marahin orang... Udah ngalah beda... Jadi mereka ke gereja... Dan dia bisa marah-marahin orang... Iya... Bukan marah-marahin... Marah-marah... Marah-marah gitu... Cuma... Mungkin... Showing... Showing... Sikap yang kurang bagus... Tapi gak bisa ngejudge juga... Sama ngeliatnya gini... Dia datang ke gereja... Siapa tau dia kena macet... Udah bete duluan... Oke... Kita gak tau... Siapa tau hari itu... Ada kerabatnya... Yang meninggal... Kita gak pernah tau... Feeling seseorang... So don't judge... That's what I learn disitu... Oke... Oh... Kayak orang ini kan... Mungkin agak bete ya... Karena gak mau duduk disini... Atau mungkin dia newcomers... He's never been to church before... Oh kamu belajar sebanyak itu disini... Ya... God only knows... What's on their mind... How they feel... Waktu mereka lagi betes bersama... Awal-awal pertama kali kayak... Lu disikapin gak menyenangkan kayak gitu... Langsung bisa nerima... Atau kayak... Kesel dulu gak? Gitu... Gak kesel sih... Cuma kayak cerita aja gitu... Kok gini sih... Gitu... Sedih kok gini sih... Padahal kan memang disuruhnya kayak gitu... Gitu... Kamu tuh lebih tipikal ini ya... Kayak... Bukan yang kayak... Marah gitu... Bukan ya... Lebih kayak... Apa... Kedalam ya... Lebih ke dalam... Oh... Lebih nyimpen ya... Nyimpen... 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 Oke... Roh itu kan penurut kan... Iya... Iya... It takes process gitu loh... It takes process... And you actually have the authority... To choose... From God... To choose to... Not judge... To choose not to... Condem people... To choose not to... Bebaper... Over certain things... Ya... Through the process... Iya... Through the process... Cuma kan yang paling menarik disini... Proses kamu itu... Nggak umum seperti orang lain... Yang tiba-tiba mungkin... Experience something... Yang very interesting... Tapi kamu hanya... Going flow... Dari sebuah buku... Yang kamu tidak mau sebut judulnya... Iya... Karena takut jadi kontroversi... Hehehe... Dan kemudian... You're going to... What you believe... Iya... Sampai akhirnya... Kamu bisa menemukan diri kamu disana... Iya kan... You learn a lot of things... Dan kamu menganggap... Itu adalah sebuah values... Gitu kan... Nah... Pertanyaannya adalah... Titik terendah kamu akhirnya ada dimana itu? Mungkin ya pada saat... You have to... Tell your parents... Bahwa you choose... Your way now... Enggak... Titik terendahnya itu... Menghadapi... Netizen... Oh dengan komentar... Sebuah orang ini... Oh yaudah... Udah bener itu... Berarti tadi Wak... Apa tadi itu... Komentar-komentar netizen itu... Coba dikeluarkan lah... Komentar netizen itu... Aduh... Coba kita tes dulu ya... Ya ya... Boleh... Masih... Apa... Masih kena atau udah enggak nih... Enggak... Kena kadang... Kadang... Gitu... Apa aja tuh yang masih kena... Kadang kena itu... Bukan berarti karena suatu kata... Spesifik... Bukan berarti karena... Apa yang dia katakan... Kadang memang moodnya lagi gak enak aja... Iya pas mood lagi... Terus baca... Kena disitu... Gitu sih biasanya... Atau lagi... 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 Moodnya kurang enak... Banyak pikiran... Terus baca... Aduh... Gitu sih... Kalau sekarang ya... Jadi dulu juga gitu sih... Kalau dulu... Justru kalau dulu tuh bacain terus... Dan ngebales lagi... Ngebalesnya pedes lagi... Lu balesnya... Contoh... Pedes... Contohnya kayak gimana... Kayak dia komen apa misalnya... Kayak gimana ya... Coba contohin komen... Kalau misalnya komen... Indah agama karena didikan ortu yang kurang baik... Ada pernah... Kebaca gak... Aku baca sering... Nge-tagnya... Aku ibu ayah lagi... Itu gimana? You bales ya? Kamu diemin? Diemin... Tapi ada perasaan... Kesul? Marah? Karena lebih ke ibu ayahnya sih... Kalau akunya... Kalau bawa-bawa orang tua gue gitu ya? Iya... Iya... Karena... Karena orang tua aku... Mendidik aku semampu mereka... Fasilitas juga ada gitu... Jadi... I don't think it's fair if you blame them... Karena... In the end nanti kalau sama jadi orang tua juga sama... Cuma bisa memberikan semampunya sama... Sekuat tenaga sama... Pengetahuan yang sama tau... Value yang sama tanemin... That's it... Sisanya... Anak itu mau seperti apa nanti... It's up to them... Iya... Aku paham... Jadi keselnya itu karena... Ya ini kan... Kalau lu mau gak suka ke gue aja... Jangan orang tua gitu maksudnya kan... Karena mereka udah cukup lah... Iya cukup banget... Oke disitu... Terus ada komentar apa lagi? Ini gak ada... Orang mempermainkan Tuhan... Astaga... Oh ada ya... Ini ada... Ada komentar... Katanya mempermainkan Tuhan... Mohon maaf ya... Ya aduh... Gak... No comment sih... No comment ya masalah itu... Mau bilang apa... Yang apa... Yang pasti gini... Buat sama orang punya pandangan yang mereka masing-masing... Iya... Kalau dulu kan... Mungkin kamu ngeliat... It's not okay... It's not okay karena kayak... Enggak gue tuh gak gitu loh... Gitu... Merasa kayak gitu... Gue tuh gak gitu... Jadi gue harus kasih tau gue tuh siapa... Nah yang pedes itu... Yang pedes itu kamu... Apa tuh... Misalnya anggap satu komentar kamu bales apa tuh... Kamu inget pedes tuh... Balesan kamu... Lucu-lucu... Enggak pedes... Enggak galak sih... Cuma lucu... Kadang suka aku kasih resep masih goreng... Gitu... Dibawa kecanda? Iya dibawa kecanda... Tapi ada juga yang pasti... Berarti tuh... Ngeliatnya tuh... Berarti waktu itu gue lagi kesel banget... Tapi sisanya tuh kayak... Misalnya dia komen apa... Aku like doang... Kayak... Hey I read that gitu... Just... To make them know... That gue baca itu loh... Gitu... Terus kadang suka aku reply... Resep nasi goreng lah... Resep apalah... How to build this lah... Kayak gitu sih... Jadi kayak... As if... Commentan mereka tuh... Gak penting gitu loh... Jadi aku balesnya juga hal yang gak penting... Iya... Tapi... Apa yang... Kamu jalanin... Akan terus-terusan... Nempel sama kamu... Ibaratnya... Orang akan terus mempertanyakan masalah... Keyakinan pasti... Iya... Kamu ngerasa seperti itu atau gak? Enggak lah... Lama-lama orang juga udah... Terima... Udah sekarang udah pada... Iya kalau orang terima... Of course iya... Tapi kan... Itu akan menjadi sebuah... Jejak digital atau... A part of you... Iya kan... Oke... You settle now... Gitu... Tapi orang akan terus... Ada sesuatu hal terjadi aja... Diungkit gak kira-kira? Pasti diungkit... Pasti diungkit... Pasti diungkit... Bener dong? Bener... Betul... Nah... Kamu udah... Kepikiran sampai disana? Sudah... Bahkan aku sudah memikirkan anak-anak aku... Ketika melihat itu semua... Oke... Dan kamu udah deal dengan itu semua? Ya... I deal with it... Pernah gak berharap aku bisa... Mengubah masa lalu? Jawabannya selalu enggak... Kalau itu gak terjadi... Sama gak disini... Gak ngomor sama kak Densu... Mungkin tidak sekuat ini... Mungkin... Tidak... Se... Ya seperti samanya sekarang... It builds me... Apapun itu jalannya... Sama terima aja... Berarti... Kamu berproses dengan cukup baik selama di Bali... Kamu banyak belajar... Kelihatan... Kedewasanya sudah mulai tumbuh... Kamu sudah mulai merasa... Cukup baik dengan apa yang kamu jalanin sekarang... Kamu feel enough... Udah mulai ada feel itu... Ya kan? Itu berarti kan... Kedewasaan sudah mulai munculkan... Tapi masalah belum selesai dong... Sampai kita mati kan... Masalah tetap akan ada... Pasti... So Jesus your inspiration? Or... Ada manusia yang inspirasi kamu? Kalau manusia sih... Yang sama suka gitu... Ya banyak... Sama suka tonton... Oh oke... Gitu... Cuma kalau inspiration... Pacar yang sekarang? Hahaha... Kita harus sama-sama menginspirasi lah... Kalau itu... Kalau hubungan ya... I inspire you, you inspire me... Ketemunya dimana? Ketemunya dimana? Awak... Di... Ketemunya kenalannya di... Instagram... Oh di Instagram... Ya lagi gini ya... Maksudnya ya... Pemirsa semua aja... Jangan sekarang... It's very normal to do so... Right? Itu waktu bang masih di Bali ya? Iya... Oh... Awalnya... Itu normal banget kok... Sekarang nyari... Bukan nyari... Nyari ya... Cuma kenalan semua orang... Bertemen... Bertemen dulu ya awalnya? Iya... Bertemen... Bertemen dulu awalnya... Kenalnya bertemen dulu gitu... Kenalnya bertemen dulu... Gak... Gak... Dilihatan apa-apa gitu... Akhirnya... Lama-lama akhirnya berkembang jadi ada intros ya... Di dalam... Di dalam... Kenalannya itu ya... Iya kali ya... Mungkin... Interesting aja... Awalnya temen ngobrol aja sih... Gak... Gak pengen gimana-gimana gitu... Cuma... Ya... Ada mutual kita juga... Satu dua ada gitu... Jadi kayak... Ini siapa sih gitu... Terus aku juga mikirnya... Dia... Anaknya temen... Apa namanya... Adiknya temen aku... Ternyata bukan gitu... Jadi... Oh ya udah... Terus ngobrol... Ya orangnya enak... Gitu... Udah lama? Setahun... Udah setahun ya... Udah berpikir lebih jauh? Belum? Biar waktu Tuhan aja... Biar waktu Tuhan ya... Tidak terburu-buru... Tidak terburu-buru... Tidak terburu-buru... Dan tidak juga terlalu lama... Pas buat Tuhan aja lah... Tapi udah... Sampai di fase... Gak tahu... Yang lebih serius sekarang... Dari awal... Kita memang mulanya serius... Karena sama gak mau... Sampai bilang... Aduh kalau misalnya cuma mau... Haha... Bye... Gak mau... Karena... I'm tired of dating... Dan memang orangnya... Jarang dating juga... Gitu... Jadi kalau misalnya ada... Aduh... Kalau misalnya lo cuma mau... Hahi doang... Gak dulu deh... Gitu... Maksudku serius itu... Udah perkenalkan kedua orang... Oh iya... Udah lah... Udah kenal... Udah kenal... Udah kenal... Udah kenal... Oh good... Everything is good... Penerimaannya juga... Dari ibu ayah... Baik banget... Walaupun sempet adalah... Gimana nih... Gitu kan... Justru tadi kan aku bilang sama ke Densu... Moment when they ask... About my faith... Serius atau enggak... Ya pada saat... They know that I'm... In relationship gitu... Sama... Pacar orang sekarang ini... Gitu... Jadi mereka merasa... Oh kayaknya bener nih... Gitu... But one day... Kita... Aku selalu berpersangka baik... And I hope the best for you... Tapi aku selalu memikirkan... Kemungkinan-kemungkinan... Soal... Aku juga punya... Preparation with my mental kan... Karena... Kesehatan mental itu... Very important... Ya kan... Very important... Jadi... Bagaimana kita memanage itu kan... Masing-masing orang punya caranya... Ketika kamu nanti menikah... Dengan yang sekarang... Rame gak? Feeling... Dengan siapapun itu... Atau dengan yang sekarang? Dengan pacar yang sekarang... Kenapa harus... Feelingmu rame gak? Kenapa harus rame? Kan kamu kan gak mau di spotlight nih... Kira-kira kan masuk spotlight lagi... Oh kita... Kita... Aku open kok... Maksudnya... Kamu lebih oke... Oh it's okay kalau ke spotlight gitu... Itu sesuatu yang sudah dibicarakan... Ibaratnya kayak... You're... Misalnya nih istri kak Denny gitu... You're dating Denny Sumargo... Gak mungkin gak terspotlight gitu kan... Itu maksud aku... Ya... Udah di komunikasiin sih... Oh berarti udah aman semuanya... Ya oke... Udah enak ya... Udah enak ya... Udah enak... 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 Karena kan kita tidak mau obrol ini... Itu disini... Iya... Iya... Kalau spotlight pasti... Ya pasti... Gimana gitu... Coba... Udah dibicarakan lah... Yang penting gak... Udah dibicarakan... Di obrolan... Kalau misalnya nanti... Kira-kira... Oke gak... Gitu... Kalau misalnya nanti mungkin... Orang... Mungkin nanti... Sebelumnya... Bakar lame lah ibaratnya... Iya sebelumnya gak punya haters... Jadi punya haters... Let's say gitu... Karena gak semua orang... Mentally built... To be with us... Kak Deni... Ini bukan sombong ya... Ini tidak sombong... Cuma kadang... Ini realistis... Kadang ada orang yang... Kok gak mau ah... Punya pacar... Yang seseorang yang dikenal... Gitu... Karena ribet... Misalnya kayak gitu... Tapi... Buat aku sih... That's why... Komunikasi di awal waktu itu tuh... Pas aku tanya kayak gitu... Dan dia oke... Ya udah... Berarti pas kamu udah... Udah ngobrolin itu semuanya... Oke... Bagaimana dengan orang tua sudah juga... Yang pasti gini... Orang tua aku itu... Kan punya traumanya mereka sendiri kan... Jadi aku tidak mau... Memburu-buru mereka... Tidak mau... Maksa kayak... Oh harus deket nih... Mereka deket gitu... Tapi awalnya... Awalnya... Karena aku tau... Mungkin ada beberapa luka mereka... Yang belum sembuh... Aku mencoba untuk kayak... Oke... Aku atur strateginya... Supaya ini... Kapan ya bisa ketemunya... Gitu... Kapan ya bisa ngobrol... Dan aku kasih tau juga... Sama pasangan aku gitu... Kayak... This is how my parents... Mereka pernah terluka... Mungkin nanti mereka... Kalo agak ketus... Agak sinis... Agak... Nanya-nanya yang lebih dalam... Mohon di ma'en... Karena mereka punya... Pernah sakit... Gitu... Sabar juga kamu ya... Sabar... Apanya disabari... Tidak apa yang disabar... Sabar sabar... Hah... Kok sabar sih... Iya... Kok sabar... Salah satu bagian... Terbaik dari sebuah iman itu sabar... Sabar itu apa tuh... Sabar... Kamu cukup bisa mau menjelaskan... Oh iya... Cukup mau bisa begini... Begitu... Kan gak semua kayak gitu... Apalagi dengan usiamu gitu... Iya... Itu sesuatu yang harus saya lakukan... Kira-kira... Apa sih... Kehendak Tuhan di hidup kamu... Yang kamu bisa rasa... I go... Where he... Tell me to go aja sih... Sekarang gitu ya... Live day by day... Ya... Just live day by day... By prayer... With prayers... And... With your faith... With my faith... Read the words... And everything... Try to... Study juga... Gitu... Belajar kan... Belajar dan lain-lain... What do you hope? Lebih kegini sih... Apa yang aku harapin tuh... Lebih... Kalo didoanya lebih kayak... Mungkin... Mampukan sama... Menjadi apa yang... Tuhan mau... Mampukan sama... Menjadi... Let's say... Wanita yang baik... Anak yang baik... Pasangan yang baik... Mungkin nanti ibu yang baik... Itu tuh... Didoanya udah dari sekarang... What I'm hoping for in the future... Itu... Dalam juga ya... Iya... Jadi... I pray for... Me to be a better person... Better friend... Better partner... Next nanti... Better wife... Better... Better... Good mom... And stuff like that... Better human... Better human... Better human... Takes process... For everyone... I pray for you... Disiapkan lah... Gitu... Itu sih hope-nya... Jalan kebenaran dan hidup ya... Iya... So you go through that way ya... I'll pray for you... Amen... All the best ya... Thank you so much... Yeah... I can't take that... I'm just a good food... You can say I can't do that... A good... There is... I can't do that... There is... I can't do it... That i can't do it... I can't do it... I can't do it... No yeah... Terima kasih.